Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizal Dusaputra Dari kelas SA 2018 Disini saya akan meng... Oh iya, sebelumnya Name saya 180-2014-4037 Disini saya akan membuat video Membuat 3 video tentang Rumah Tentang pertama Tentang perkulian Yang video kedua tentang rumah Yang video ketiga tentang I don't know, surprise Untuk yang terhormat Dosen pengampu aplikasi komputer Ibu Muzamillah SS, SPD, MED Itu saja Perkenalan video kali ini Dan Nikmati video saya Ya, di video pertama kali ini Saya akan menjelaskan tentang perkulianan Di perkulianan saya sendiri Saya kuliah Seperti yang anda tahu Saya kuliah di UNESA Di Fristras Negeri Surabaya Saya diterima Lewat jalur mandiri SPMB Lalu, saya diproduk di Sastra Indonesia 2018 Dan berdomisili di Mojokerto Tepatnya di Kecamatan Mojosarinya Lalu, untuk Sastra Indonesia Sastra Indonesia itu bertempat di T4 T4, ya T4 Fakultas Bahasa dan Seni UNESA Yang di, apa Tempatnya di Lidawetan Untuk Sastra Indonesia sendiri Sastra Indonesia sendiri Sastra Indonesia sendiri itu Di T4 yang sisi timur Yang di T4 sisi timur Sedangkan untuk Bahasa Inggris itu sisi barat Lalu, di Ya Lalu, di Lingkup FBS sendiri Di lingkup FBS sendiri itu Ada yang namanya Kanopi Kanopi sendiri Kanopi sendiri itu Seperti Tempat buat Hangout Tempat buat Ngobrol Tempat buat Nugas Tugas kelompok Buat individu Bisa dikajakan di sana Tempatnya sangat nyaman Lalu Kayak ada Dome-nya gitu Di atasnya Jadi Gak akan Kena hujan Tapi akhir-akhir ini Saya melihat Ada kebocoran Di situ Tapi ya Gak apa-apa sih Masih ada tempat luas Lalu Di Dari Kanopi sendiri Ada Lorong Lorongnya itu Dari Apa Dari Gedung T1 T1 itu sendiri Apa T1 sendiri itu ada Tiga Kalau gak salah Jerman Bahasa Jawa Lalu Satunya lagi Bahasa Jepang Kalau gak salah Iya Bahasa Jepang Kalau gak salah Lirik di situ juga Lalu Di antara T Kanopi Dan T4 Di situ ada sendiri Yang namanya Joglo Joglo itu juga enak Enak sih Joglo ya Kayak Joglo rumah Apa Kayak orang Jawa sendiri Gitu kan Ada Joglonya Dan di Joglo itu juga bisa Nugas Makan Yang tempatnya Deket Banget Dengan Tepatnya itu Deket Banget Dengan Kantin Lalu Di Joglo Sendiri Itu ada Colokannya Colokannya Itu dibutuhkan Banget Untuk Mahasiswa Untuk Ngecas Laptop Mungkin Laptop HP Mungkin Ya jadi Gitu sih Apa Di Joglo itu ada sendiri Ada kayak gitu Lalu Di lorong Lorong itu juga Enak Kadang buat duduk Kalau bosan di Kanopi Atau bosan di Joglo Kadang bisa duduk Di situ Lalu Yang Gedung T4 Gedung T4 Sendiri itu Gimana ya Gedung T4 itu Ya Dibagi Sama ETSA Sama JBSI ETSA English Department Dan JBSI Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia Seperti yang Saya katakan tadi Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia Itu Tempatnya Di Timur Lalu English Department Itu tempatnya Di Barat Di Sisi Barat Ya Lalu Ya Di Lantai pertama Itu Sebelah Timur Ada Hibunan Mahasiswa JBSI Lalu di sebelah kanan Ada English Department Itulah Saya lupa Lalu di Lantai dua Sendiri Di lantai dua itu Pas kita Mau naik Di T2 Itu Ada Denah Denah untuk T4 Sendiri Dari lantai satu Ke lantai tiga Dan sama Dan sama Di Lantai bawah Di Timur Ada Sisi Kantor Tempat Tempat Apa Keluang dosen Atau gimana Itu di sisi timurnya Itu HM JBSI Lalu di Sisi Baratnya Ada English Department Lalu di lantai tiga Sendiri Sastra JBSI JBSI Sendiri Itu JBSI Sendiri Di Sisi Timur Ada T3 Eh T3 Eh Mohon maaf T4 03 01 Sampai 07 Dan Dan Mayoritas Sastra Indonesia Itu banyak Di T4 03 03 Disitu ada Namanya Drama Laboratori Dan Disitu Gak ada Gak ada Gak ada Tempat duduknya Ya gak ada tempat duduknya Tempat Jadi Kita lesean Gurunya juga Kadang duduk Kadang lesean Lalu ada Tempat sendiri Kayak Unda-undaan Unda-undaan Tanjakan Gitu Kayak Buat Panggung Untuk drama Nah Disitu Kita Apa Disitu Kita Apa Belajar Jadi ya Kadang-kadang Juga di T8 Tapi T8 Itu Kayaknya Universal Banget Universal Buat FPS Bahasa Bahasa Sastra Jepang Bisa disana Inggris Bisa disana Jadi Itu Bebas Oh iya Juga ada BIPA BIPA Di UNESA Jadi Bimbingan Apa Bahasa Indonesia Untuk penutur asing Jadi Jadi Disitu ada Murid-murid Dari Luar Negeri Yang Mau Belajar Bahasa Indonesia Ada Ditempatkan Sendiri Detail Apa Itu Sendiri Ya Saya rasa Itu Saya rasa Itu Untuk Video Pertama Kali Ini Kalau Ada Kurang Mohon Maaf Kalau Kecepetan Ya Mohon Maaf Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati